bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan sobyanis channel pada kesempatan ini akan menampilkan rubrik ikan bonsai di hadapan saya ini di meja ini sudah tersedia bahan bonsai mameh yang pernah mengalami program awal kemudian akar dan percabangan pada kesempatan ini saya coba akan bongkar baik itu akar maupun untuk mengarahkan cabang cabangnya review kali ini merupakan review apa maaf merupakan program akhir sebelum di grounding jadi ini adalah terakhir sebelum di grounding jadi program selanjutnya adalah nanti grounding untuk grounding sendiri jadi nanti saya coba tidak di grounding di ground di bawah tapi saya menggunakan pot polybag yang ukurannya lebih besar jadi tujuan saya untuk mengground di dalam pakai polybag yang ukuran besar itu tapi tujuannya adalah supaya saya mudah mengontrol dan memantu serta melihat-lihat perkembangan dan selanjutnya baik para sahabat bonsai dan teman sekalian saya ucapkan selamat datang bagi yang baru melihat pertama kali video konten sobyan channel dan silahkan subscribe like dan komen ya oke ini saya sudah pruning ya daunnya sudah saya kurangi ini dan ternyata harus kita harus dipotong ya mana-mana yang tidak sesuai dengan dia tumbuh bukan pada tempatnya ini contohnya ini 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 juga ya ini tidak bisa dipaksakan tumbuh ya walaupun dia besar walaupun tubuhnya juga bagus ini dipotong juga oke kemudian ini 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 juga harus dipotong ya karena dia tumbuh bersebelahan dengan cabang yang akan menjadi top oke oke jadi disisakan seperti ini ini dan ini nanti akan saya wiring ya oke 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 ini ini nanti yang akan ke mahkota ya kemudian disini saya lihat ada jadi 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 yang ini ini tumbuh tidak sesuai harapan karena saya maunya dia menyatu disini tapi oke kita siasati saja digabungkan saja ya digabungkan antara cabang ini dengan yang ini sebelum digabung itu dilukai dulu kambiumnya supaya cepat menempel oke oke nah setelah dilukai di jepit ya jepit ya jepit dengan jepit dengan kawat pairing saja jepit dengan kawat pairing saja oke oke ini ini dalam waktu sekitar apa dua bulan ini sudah sudah menyatu oke ini sudah saya bongkar dan kondisinya seperti ini ini harus saya cuci dulu ya biar lebih jelas untuk repoting ya ini saya menggunakan pot yang diameternya lebih besar yang saya sudah isi tanah subur dan media yang bekas tadi itu kembalikan saja tidak masalah oke seperti ini oke cukup dulu kemudian ini programan mami sudah saya secara cuci kondisi akarnya seperti ini untuk selanjutnya adalah program akar program akar akan saya potong seperti ini kemudian akar yang tumbuh ke bawah ini juga dipotong oke oke jadi penampakan atau tampak sementara seperti ini kita singkirkan dulu kita singkirkan dulu sampah-sampahnya baik seperti ini ya ini nanti penanamannya miring seperti ini untuk targetnya adalah informal baik kemudian direpoting posisinya seperti ini seperti ini saya rasa cukup jelas ya cukup jelas dan sangat mudah di pahami jadi seperti itu jadi untuk grounding cukup saya menggunakan pot yang lebih besar saja kemudian untuk selanjutnya tanah yang ada di tutup ya ditutupkan bagian atas akar untuk selamat menikmati selamat menikmati oke cukup simple ya pasti sangat mudah dimengerti dan ini sementara sebelum dia tumbuh normal ditaruh di simpel di tempat yang teduh atau di bawah paranet ya tidak terkena sinar matahari langsung demikian video sederhana mudah-mudahan mudah disimak atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih saya akhiri dan saya berharap kita terjumpa kembali di video yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh